Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pak Putra dan para pendengar Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah muliakan. Kalau kita cerita masalah cara mendisiplinkan anak memakai HP untuk internetan atau gadgetan, ini sebenarnya masalah bersama. Cuma apa yang saya tahu kita berbagi. Boleh jadi, teori yang saya sampaikan ini bagi sebagian orang berhasil dan bagi yang lain sulit. Saya juga berupaya untuk menerapkan. Jadi, para pendengar Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada, di era digital ini, gadget dan internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Semuanya. Kayak kita cerita masalah komunikasi, mencari informasi untuk belajar, untuk manfaat. Bahkan, istri saya ketika mau buat yang namanya donat, ya, tempoh hari mencari di internet. Coba, 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 coba. Akhirnya berhasil, kembang Pak Putra. Jadi, ada baiknya juga ditanya sama orang, bantet, bantut, nggak kembang, buat bolu begitu juga. Dan banyak hal-hal yang kita dapat dari internet kalau penggunaannya positif. Karena di era digital ini, semuanya ada namanya internet banking, masalah transfer, komunikasi yang bahkan video call orang yang jauh dari negeri kita bisa nampak di hadapan layar kaca kita. Tetapi, ada satu ungkapan oleh namanya Sophocles, seorang penulis drama tragedi ternama dari Yunani Kuno. Ini potongan dari film yang saya tonton, namanya The Social Dilemma, tahun 2020. Dia mengatakan begini dalam ungkapan bahasa Inggris, Hal yang luar biasa masuk, the life of mortals, dalam kehidupan manusia, without a curse, tanpa kutukan. Maksudnya, luar biasa kemajuan zaman ini, dia juga di sebalik itu ada kutukannya, ada masalahnya. Kalau kita tengok dalam 20 tahun belakangan ini, bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Bahkan kita tengok di Batu Barah, di tempat saya dulu, itu kaki ayam nggak pakai selop itu lazim. Bahkan MCK, maaf ya, kadang sekarang sudah mulai buat septic tank, apa lain sebagainya. Kebersihan itu, karena akibat internet, berbagi, mencontoh, akhirnya maju. Sebagaimana, dulu kalau bahan-bahan online, yang kita susah dapati, ya, seperti sekarang ini, itu ya kita, daya konsumtifnya kurang. Banyak menyimpan. Gara-gara ada aplikasi, jual-beli online, katakanlah masing-masing namanya ada. Ada Sofi, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak. Bahkan yang dari luar negeri, Alibaba, dan lain sebagainya. Jadi, itu membuat kita rasa kecanduan untuk sopaholik itu belanja terus, akhirnya nggak ngumpul. Nah, ini cerita tentang masalah kemajuan zaman dengan gadget serta internet, ya. Ini jadi ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Bahkan juga dampak itu terkena kepada anak-anak. Terutama jika penggunaannya tidak terkontrol. Berapa banyak kita dengar kasus di internet, mata anak itu menghitam, ya. Kadang ada gangguan mental, susah tidur. Gara-gara kurangnya istirahat, waktu makan, tak terkontrol. Apatah lagi anak itu dibelikan satu orang satu. Dan umurnya tidak layak. Dan bahkan cerita pembulian-pembulian itu banyak terjadi daripada dunia maya ini. Jadi, kecanduan gadget dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan anak. Jadi, kalau kita cerita ada nilai positifnya tadi, tapi juga di sebalik itu ada kutukan. Ada bahayanya. Jadi, ini seperti pisau bermata dua. Ya, pisau yang bisa digunakan manfaat, juga bisa membunuh. Begitu. Apa yang dapat terganggu itu bagi kehidupan anak? Belajar. Anak yang kecanduan gadget, cenderung fokus pada gadget daripada belajar. Walaupun dikatakan guru, pakai Zoom, pakai Google Meeting, pakai WA, paling setengah jam. Habis itu sibuk nginstall Mobile Legends, Free Fire. Akhirnya sibuk dengan main-mainnya. Ya, seperti itu. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu di dunia maya untuk sekedar bermain itu. Sehingga prestasi belajarnya menurun. Itu satu tentang belajar. Yang kedua, kemampuan sosial. Anak yang kecanduan gadget ini cenderung terisolasi dari lingkungan sosialnya. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu di dunia maya. Berinteraksi dengan orang, secara langsung itu berkurang. Akhirnya sibuk dengan yang ada di hadapannya. Petak pandangnya itu hanya di HP itu. Selanjutnya masalah kesehatan, sebagaimana yang saya singgung tadi. Anak yang kecanduan gadget cenderung kurang berolahraga karena lebih banyak duduk. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Seperti obesitas, kelelahan mata, postur tubuh yang buruk, kurang minum, dan lain sebagainya. Ini masalah kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mendisiplinkan anak dalam menggunakan gadget internet. Kurang lebih beginilah tipsnya. Ada lima poin yang mau saya sampaikan. Pertama, buat aturan yang jelas. Dalam menggunakan gadget. Aturan ini harus mencakup berapa lama anak boleh menggunakan gadget setiap hari. Aplikasi apa yang boleh digunakan. Dan di mana anak-anak boleh menggunakan gadget ini. Apakah boleh dibawa ke sekolah? Karena banyak kasus kehilangan HP kadang di sekolah. Kadang-kadang anak ini yang dikasih HP marah kepada pihak sekolah. Padahal sekolah itu wilayah steril hal itu. Akhirnya orang tua bentrok sama pihak pendidikan. Tapi orang tua yang tidak sadar bahwasannya mereka memanjakan untuk menghancurkan anak. Yang kedua, berikan contoh yang baik. Anak-anak belajar dari orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menunjukkan contoh yang baik dalam menggunakan gadget. Kalau orang tuanya sibuk dengan gadget, akan menulurkan generasi yang mencontoh yang sibuk dengan itu. Yang ketiga, ajak anak untuk melakukan aktivitas lain. Ajak anak untuk melakukan aktivitas bermanfaat. Seperti bermain, langsung lepas di ruangan terbuka, di lapangan, berolahraga. Atau membaca buku. Karena informasi itu bukan dari gadget saja. Ada buku. Bagaimana orang tua meramu hal itu lebih indah. Mungkin terkesan awalnya seperti kalau anak bayi tantrum dia. Lepas dari gadget itu sulit. Tapi lama-lama, lama-lama ada kenikmatan tersendiri. Yang keempat, gunakanlah aplikasi kontrol orang tua. Nah ini ada sebagian orang tua yang paham. Diinstalnya aplikasi kontrol. Jadi ada yang dibatasi. Ada yang bisa dibuka. Ada yang tidak. Ya, jadi untuk membatasi waktu penggunaan gadget, memblokir situs-situs web yang tidak pantas. Selanjutnya nomor lima, poin terakhir. Berkomunikasilah dengan anak. Bicara dengan anak tentang manfaat bahaya menggunakan gadget. Kadang, waktu kita itu tergantikan dengan gadget anak. Kadang kalau anak itu nangis, udah kasih HP. Nah, tonton Youtube. Akhirnya anak-anaknya, anak-anak yang dibesarkan dengan Indomaret. Sebab Indomaret itu bukan bahasa negatif ya. Susunya dari situ, popoknya dari situ. Dan dididik oleh gadget. Oleh Youtube, oleh Facebook. Akhirnya orang tuanya. Kan itu lebih menenangkan. Anak nangis, udah kasih ini. Mau apa? Ini. Mau ini. Ini. Kadang begitu ya. Jadi, penutup, mendisiplinkan anak dalam menggunakan gadget dan internet bukanlah tugas muda. Namun, dengan kesabaran dan ketelatenan, orang tua dapat membantu anak untuk menggunakan gadget dan internet dengan bijak. Karena anak-anak itu makhluk yang berproses untuk tumbuh. Jadi catatan nih, orang tua juga dapat melibatkan anak. Melibatkan bagaimana? Membuat aturan tentang penggunaan gadget. Begini, begini, begini. Aturnya begini. Penting juga diingatkan bahwa setiap anak berbeda-beda. Boleh jadi anak ini perlu gadget, tapi waktunya katakan ini satu jam, ini setengah jam, ini mungkin udah terlalu banyak. Itu perlu. Orang tua harus menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan anak masing-masing. Karena gadget itu untuk sekarang, walaupun tidak disebut sembako, tapi dia perlu sekali dalam dampingan kehidupan kita. Karena kita banyak juga manfaat dari situ. Sebagaimana adanya kutukan di dalam gadget ini. Makanya, pertama sekali kalau kita cerita tentang, pertama sekali kita tentang apa? Cerita pendidikan. Kembali kita cerita luqman. Jadi luqman ini menanamkan tawhid kepada Allah. Seperti itu. Dikatakan, apa namanya? Wa idhukala luqmanulibinihi ya bunayya latusrikbillah. Wa idhukala luqmanulibinihi wahuwa ya'idhuhu ya bunayya latusrikbillah. Seperti itu. Wahai, apa? Ada wahai anakku, dia disuruhnya untuk jangan sirikkan Allah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silahkan. Oh, tiga kali tidak sholat Jumat itu hatinya tertutup. Tertutup dari mendapat hidayah Allah. Jadi sulit dikasih tahu orang-orang seperti itu. Karena dia meninggalkan kewajiban. Hukumnya meninggalkan secara sengaja. Itu dosa besar. Iya, iya, iya. Jadi kalau dalam hadis itu, tiga hari ditinggalkan sholat Jumat itu, orangnya kan hatinya tertutup. Iya. Bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Jadi sholat itu kan kewajiban bagi kaum laki-laki. Iya. Jadi kalau dia orang yang kena kewajiban, lalu dia tanpa uzur meninggalkan, maka ini ada ancaman. Dosa. Dosa besar. Bahkan dalam kilab Al-Kabaih digambarkan seperti itu. Tapi tanpa uzur. Keuzuran itu kan termasuk dia sakit. Menjaga orang sakit. Hujan lebat. Tapi dengan syarat. Bahwasannya tidak ada alat yang bisa menyampaikan dia ke mesin. Bepergian. Tapi bepergiannya sebelum subuh. Kalau setelah subuh, tidak boleh. Dia tetap ada kewajiban. Contohnya, dari sini dia berangkat ke Medan sebelum subuh. Jadi dia kalau sudah keluar dari batas kampung, dikira dia sudah musapir. Seperti itu. Iya. Iya. Atau putih. Iya. Iya. Apa kata Indra? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Indra yang disimpang gambus ya. Jadi, sebelum sholat subuh, berarti masih ada waktu isa. Jadi, walaupun jam 4 pagi, kalau di tempat kita ini ya, masih bisa sholat isa. Karena dia sudah tidur, syaratnya tidur ya. Kalau dia sampai jam 4 pagi belum juga tidur, itu tidak ada kesunahan untuk sholat tahajud. Jadi, dia tadi kan ketiduran, jam 4 baru bangun. Nah, itu boleh tahajud. Nah, kalau sholat sunat pajar, ini ada dua versi. Ada yang mengatakan, Orak atal pajri, khoy rumina dunia wa mafiha, itu ko belia subuh. Berarti azan dulu, baru sholat sunat pajar. Tetapi, versi yang saya dengar itu, ada yang bertanya begitu. Bahwasannya di waktu imsa itu, itulah waktu dilaksanakan sholat sunat pajar. Artinya, sebelum pajar, menyingsing untuk sholat subuh, dia sholat sunat pajar. Tetapi, sholat subuh itu juga disebut sholat pajar. Penamaannya. Jadi, selain disebut subuh, juga disubut sholat pajar. Jadi, kalau ada yang mengatakan sholat sunat pajar, berarti itulah sholat sunat subuh. Yang tahu, di dalam ilmu-ilmu yang saya pelajari, ko belia subuh itu. Seperti itu. Mungkin ada pendapat yang lain mengatakan sebelum azan subuh. Wallahu'alam. Ya. Jadi, memindah-mindahkan sajadah itu untuk melebarkan berkah. Jadi, nanti di hari kiamat, tempat sujud kita itu kan jadi saksi. Jadi, di sini dia ada sujud, di sini ada sujud, di sini ada sujud. Jadi, dia semuanya tersebar. Begitu. Untuk memperluas wilayah ibadah. Seperti itu. Iya. Iya. Ibu E. Ibu E, ya. Iya. Iya. Ibu E yang baik, yang di lima puluh. Suami yang suka mabok. Itu ujian sama ibu. Karena, terkadang perempuan soleha itu di uji dengan suami yang membuat kesolehaannya. Itu nampak. Anjuran saya, doakan suaminya dapat hidayah. Itu saja. Karena, kalau minta cerai, karena suami itu enggak taat, itu salah satu bisa dianjurkan. Karena dia maksiat. Cuman, kalau kita bermohon kepada Allah, dia berubah. Nah, di sini kesolehaan kita nampak. Iya. Sabarlah, sabar. Karena mendapatkan suami seperti itu. Tapi biasanya, suami-suami yang parah-parah sekarang itu, boleh jadi sebelum berumah tangga. Kita sudah tahu. Mungkin, ya. Sekarang dia rajin mabok. Kalau dulu mabok juga. Sebulan sekali. Dua bulan sekali. Intensitasnya itu terjadi setelah menikah. Atau kalau seandainya dia dulu bagus, lalu setelah berumah tangga jadi parah, Berarti, pembentuk tidak bagusnya itu karena hadirnya kita. Jadi, kalau ada orang berubah jadi parah, berarti pemicunya itu kita. Tetap juga ada masalah di kita. Yang selanjutnya, belajarlah berkomunikasi dengan baik. Tidak mudah. Tidak mudah. Kadangkala mungkin dia berbuat maksiat itu. Karena kita itu sulit untuk berkomunikasi. Lebih suka marahnya, apa lain sebagainya. Memang tidak mudah menjadi perempuan soleha. Tapi kalau ibu tidak tahan, ya kembali kepada ibu. Karena ibu yang memikul, beban. Jadi, ibu E, kalau tidak tahan lagi beban itu dipikul, turunkan. Jangan dipikul lagi. Tapi kalau masih bisa, mohon pertolongan kepada Allah agar dia berubah. Manusia itu kan pasti berubah. Bisa berubah jadi lebih baik atau lebih parah. Pasti berubah. Manusia itu kan tidak stagnan. Dulunya begini, sekarang begini. Dulunya mudah, sekarang tua. Pasti berubah juga. Seperti itu. Ya berubah. Gigi pun ompok. Apa lain sebagainya. Ia, iya, 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 iya. Oh iya, Pak Edio Somai. Mudah-mudahan Somainya laku. Bisa lah kita nanti duduk-duduk bakat Somai. Ya, yang kajian lalu kan sholat tepat pada waktunya. Jangan menunda. Iya, segera kan. Iya. Kadang-kadang kan kita ini ahli mencari alasan. Nantilah bentar lagilah. Sedikit lagilah. Ini pekerjaannya tanggung. Begini, begitu. Banyak kali alasan. Kita ini ahli membuat alasan. Akhirnya, alasan itu yang membebani kita. Sholat, kalau dikerjakan. Contoh ini, juhur nih kan. Masuk setengah satu kan. Ya, jam 12.30. Nanti kalau dia mau sholat setengah tiga. Kan sholat juga. Setengah satu, sholat juga. Setengah dua, sholat juga. Tapi kalau sholatnya makin mengujung. Sholatnya dipenuhi dengan beban. Sebab apa? Rasa bersalah. Telat. Orang telat itu kan merasa bersalah. Seperti itu. Ya. Oh gitu. Belajarlah menepati. Ya silahkan, silahkan. Ya. Ya. Bu Danang di sumber padi. Katanya di sumber padi ada juga jeruk pamelu itu ya. Ada kawan. Jadi Bu Danang. Kalau kena pelet. Dari mana tahunya kena pelet? Itu dulu. Nah. Asal cukup rukun nikah yang lima. Maka nikah itu sah. Nikah itu sah. Ini siapa yang dipelet? Ini kadangkala bahasa pelet ini. Karena udah tak suka dikatainya dipelet. Udah muak dia. Atau sudah ada yang lama. Ya maksudnya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Jadi katakanlah betul kena pelet. Kena sihir. Di sini ada posisi wali. Jadi pernikahan itu kan ada laki-lakinya. Ada perempuannya. Ada walinya. Ada dua orang saksinya. Ada ijab kobol. Kalau wali dan saksi. Apa mereka juga dipelet? Jadi kalau seandainya pernikahan itu tanpa kesadaran yang utuh. Maka tidak sah. Jadi wali dan saksi itu. Itu untuk menyokong. Kalau perempuan ini. Ibarat kalau gadis dia. Ada namanya ayah itu wali mujbir. Wali mujbir itu paksa. Walaupun anak si perempuan tak mau. Kalau sudah kata saksi diorang ini sah. Dan wali ini menyetujui. Sah itu. Jadi kalau bahasa pelet ini. Perlu penelitian lebih banyak lagi. Maksudnya begini loh. Dulu setahu saya. Orang-orang terdahulu. Nikahnya itu cepat-cepat. Umur 15, 14 tahun, 17 tahun, 16 tahun. Anak-anak lah. Main karik yeye lagi. Ya kelakuan kayak. Belum tumbuh besar. Tetapi dalam perjalanan. Cinta itu tumbuh dengan waktu. Jadi kalau bahasanya di awal nikah itu gak ada rasa suka. Berproses. Berproses. Jadi kalau apa yang tidak kita sukai. Boleh jadi dalam yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang banyak. Itu kata ayat Quran kan. Jadi kalau sekarang katanya kena pelet. Yaudah. Nikmati aja peletnya. Kayak makanan kan. Yaudah. Kalau udah jadi nikah udah. Kena pelet kok anaknya udah empat. Kena pelet kok anaknya udah lima. Kena pelet kok sambil jalan-jalan. Kesana kemari. Kena pelet kok. Perhiasannya banyak. Bajunya cantik. Begitu contoh. Tapi kalau memang. Kena pelet itu bahasanya kayak. Orang yang bodoh gitu. Gitu. Dibodohkan gitu. Tapi kan ini. Rasanya agak sulit. Di zaman sekarang ini. Kalau kita bercerita tentang pelet. Walaupun mungkin ada. Sihir itu tetap kita akui. Kan gitu. Seperti itu. Jadi. Kalau yang. Tiga orang ini tadi. Saksi dan walinya itu. Juga begitu. Tidak ada kesadaran utuh. Orang mengigau. Kan begitu. Tak sah. Tak sah pernikah. Seperti itu. Iya. Iya. Oh Pak Iman. Iya. Di perupuk. Waalaikumsalam. 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 Iya. Iya. Di dalam syafiai. Mazhab kita. Dua-duanya boleh digabungkan sekali sholat. Kalau sudah sampai waktu. Kan pada saat itu. Kobliya berarti habis hazan. Habis hazan Jumat. Baru sampai. Tahiyatul Masjid ini. Sholat sunat yang tidak berdiri sendiri. Tidak mustakil dia. Jadi dia boleh digabungkan dengan Kobliya. Jadi gabung. Asal dia. Kobliya Masjid. Dalam hatinya niat juga untuk tahiyatul Masjid. Dapat pahala dua-duanya. Bahkan bisa tiga. Contohnya. Dia wuduk. Di samping Masjid. Lalu. Dalam wuduknya itu. Kan dia baru masuk. Tahiyatul Masjid. Ketika dia masuk. Baru selesai azan. Berarti kan tiga-tiganya. Tetapi. Itu hukumnya. Menjadi sholat sunat mutlak. Tapi pahala tiga-tiganya dapat. Kalau seandainya. Ada waktu dia lapang. Antara tahiyatul Masjid dengan Kobliya. Bisa saja dia tahiyatul Masjid dulu. Kalau dipilih. Baru Kobliya. Seperti itu. Ya. Pak Iman. Masih ada. Ya. Mama Tata. Ya. Mama Tata. Silahkan. Di pesisir. Ya. Iya. Iya. Mama Tata. Ada satu kaedah. Mutu ampusakum. Kobla. Antamutu. Kalau enggak salah. Saya begitu ya. Matikanlah diri kamu. Sebelum. Kamu mati. Ya. Jadi. Mata ya mutu. Mutu. Jadi. Antamutu. Jadi. Kelian itu. Arti mati sebelum mati. Kalau enggak salah. Saya begitu keedahnya. Saya lupa juga. Jadi. Kalau orang mati itu. Enggak ada perlawanan. Mau diapain. Mau dimandikan. Mau dibalikkan. Mau dipakaikan. Pakaikan warna apa saja. Mau dilemparkan kemana saja. Jadi. Ketika sholat. Kalau pikiran itu. Kita kemana-mana. Kita belum mati. Kita belum berserah diri. Kepada Allah. Jadi. Pikirannya kemana-mana. Dalam sholat nanti. Ngingat. Apa namanya. Masalah. Pinjaman mekar belum dibayar. Listrik. Yang. Tontet-tontet. Ya. Belum diisi tokennya. Belum lagi angsuran keretanya. Belum lagi ini dan itu. Anak yang mau. Ini tahun. Dekat tahun ajaran baru. Perlu ini. Perlu itu. Jadi. Pikiran terganggu. Tafarukul fikir. Jadi pikirannya terpecah-pecah. Jadi kalau pada waktu sholat itu. Selainya orang matilah. Kalau orang mati ya. Kemana mau diarahkan. Ya mati gitu. Sudah mau menghadap akhirat. Jadi. Vita ini. Masih hidup ini. Banyak mikirin dunia. Lagi sholat aja. Dunia masuk. Kalau ibaratnya orang balik dari melaut. Baru melabu di jermal sana. Balik lagi. Seperti orang melabu lagi. Ingat kalau dia di kebon. Lagi dodos sawit. Balik. Lagi sholat. Mikirinnya dodosannya itu. Ini luar biasa. Gangguan-gangguan sholat itu. Maka kita bermohon kepada Allah. Agar kita. Dibantu untuk istiqomah. Di dalam beribadah. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya ya. Iya benar-benar. Iya ya. Semoga Allah. Off saja. Karena saya khawatir ngajar itu. Waktunya nanti. Iya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ini tadi lupa saya ngecas ini. Jadi akhirnya. Hilang suaranya. Itu saya tadi agak putus. Sambil ngambil cas. Cobalah telepon dulu. Untuk disambung kembali. Oke. Insya Allah. Iya. Sama-sama peputera. Semoga Allah menyayangi Anda. Dan para pendengar. Radio. Suara batubara. Seluruhnya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mohon doa ya. Saya. Apa namanya nih. Empedunya. Batunya 1,2 cm. Sama batu ginjalnya 1 cm. Jadi. Suruh berobat lah. Ini paling cepat 6 bulan. Kalau mau operasi ya cepat. Kalau apa. Makan obat 2 tahun. Renjana gak mau operasi. Oke lah. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.